Sorotan lain, saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi melantik Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru, menggantikan Anwar Usman. Soehartoyo membacakan sumpah jabatan untuk menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berat saat memutuskan batas usia Capres-Jawapres. Sejumlah tokoh menghadiri pelantikan Ketua MK baru Soehartoyo, antara lain Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Cimli Asidiki, dan anggotanya, Bintan Saragi. Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, Ketua KPURI, Hasim Asyari, dan calon Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur. Namun, mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak terlihat dalam pelantikan Ketua MK yang baru. Hakim Konstitusi Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK melalui pemilihan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang digelar tertutup pada 9 November lalu. Sifat kemerdekaan lembaga peradilan ini harus dipahami sebagai bebas dari segala campur tangan pihak manapun, baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari kekuasaan ekstra yudisial. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua agar bersama-sama menjaga kemandirian Mahkamah Konstitusi, termasuk untuk tidak memengaruhi dan menginterpensi independensi hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penegakan keadilan konstisional dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih telah menonton!